Alhamdulillah Zina ini kita tahu semua Perbuatan yang sangat menjijikan Tidak ada hukuman yang lebih mengerikan Buat pelaku dosa seperti hukuman yang diberikan kepada pezina Pezina itu bukan dipotong kemaluannya Pencuri dipotong tangannya Tapi pezina tidak dipotong kemaluan Tapi dia dirajam kalau dia sudah menikah Atau pernah menikah dirajam Agar setiap sel yang ada di tubuhnya Merasakan hukuman dari zina Pencuri tangannya doang yang sakit Zina seluruh tubuh Atau dia didera Kalau belum pernah menikah Tapi yang ditanyakan tentang anak zina Antum tidak punya dosa Antum Anak hasil zina ini Sama seperti anak yang lainnya Kullu mauludin Yuladu alal fitrah Semua anak yang dilahirkan itu Dilahirkan di atas fitrah Mau anaknya orang kafir pun Lahirnya fitrah Jadi anak hasil zina ini Dilahirkan di atas fitrah Di atas tawhid Tidak bawa dosa Tidak ada istilahnya tuh Anak bawa dosa orang Tidak ada Tidak ada